Pertama-tama kita siapkan bahannya, yaitu jamur. Aku pakai jamur tiram ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita potong-potong dari kuntungnya ya. Ini kan seperti ini. Nah, ini kita hilangkan bagian pangkalnya. Setelah kita potong dari kuntungnya, selanjutnya adalah pencuci. Nah, ini pencucinya sebisanya sampai bersih ya. Nah, ini kadang kan ada kotoran-kotoran yang menempel. Ini dicuci, lalu diperas. Sesudah itu dicuci lagi, diperas kembali. Kalau dua kali sudah bersih ya, dua kali saja. Kalau masih kelihatan belum bersih ya, bisa tiga kali. Setelah kita cuci dan peras seperti ini, ini ya hasilnya. Nah, ini fungsinya dari cuci peras sendiri itu menghilangkan bau dari jamur ini. Jamur kan ada bau khasnya ya. Nah, dengan proses ini sedikit banyak mengurangi baunya. Kecahkan satu putir telur ayam. Lalu tambahkan sekitar 3 per 4 sendok teh garam, satu merica secukupnya. Dan bawang putih bubuk secukupnya. Beri kira-kira 5 sendok makan tepung terigu serba gunai. Nah, ini lalu kita aduk rata. Aduk rata sehingga menjadi adonan yang sangat kental. Jangan khawatir ini kental, nanti akan jadi encer. Karena jamurnya sendiri masih mengandung air ya. Setelah dicuci. Nah, seperti ini. Nah, nantinya dia akan cair setelah dicampur jamurnya. Nah, ini kita campurkan. Nah, aduk rata. Gunakan wadah yang agak besar ya. Nah, ini aduk rata sambil ditekan-tekan. Nah, ini air yang ada di jamur akan keluar. Nah, ini adonannya akan menempel di jamur. Tidak berlebihan terlalu encer ya. Nah, setelah proses ini kita siap melapisi dengan tepung kering. Nah, ini adonannya sudah berubah menjadi encer seperti ini. Menempel di jamur-jamurnya. Nah, kita siapkan tepung keringnya. Nah, ini untuk adonan keringnya, aku pakai sekitar 7,5 sendok makan tepung terigu serba guna ya. All-purpose power flour atau tepung segitiga lah. Nah, ini tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu kita campur sampai rata. Kita panaskan minyak di wajan ya. Jika kita masukkan tusuk sate, sudah mengeluarkan gelembung, artinya minyak sudah siap dipakai untuk menggoreng. Nah, ini tinggal tunggu sebentar lagi. Nah, ini cara menggorengnya. Kita masukkan jamur beberapa ya, ke dalam tepung kering. Lalu kita aduk perlahan. Jangan sampai diaduk terlalu keras ya. Henteng saja. Sambil dipisah-pisahkan. Nah, sesudah itu kibaskan sisa tepung langsung masukkan ke minyak. Nah, kita ulangi sampai semua tertutup tepung. Jangan terlalu banyak ya kalau menggoreng di wajan. Nah, ini minyak itu sisa ada goreng yang berbahan telur, jadi agak berpusah. Nah, kita masukkan sisa gorengan minyak, elah minyak goreng, tidak bekas telur ya. Nah, ini kita masukkan lagi. Lalu ulangi sepeda lagi. Menggoreng camur tidak selama menggoreng ayam ya. Nah, ini sekali gorengan cukup seperti ini. Nah, kita goreng sampai kuning keemasan. Jika bagian bawahnya sudah keemasan, kita balik. Nah, kita goreng sampai kedua sisinya coklat keemasan. Setelah kuning keemasan, Seperti ini ya. Nah, kita angkat. Kita sisihkan. Ada terkadang yang lebih kecil, lebih patah dulu. Nah, ini. Kita siap sudangkan. Nah, seperti ini ya hasil gorengannya. Ini kliuk. Nah, tapi karena hanya berbahan terigu, ini kliuknya tidak terlalu lama ya, tapi dijamin rasanya lebih enak dibanding dicampur tepung-tepung yang lain. Oke, siap. Kita hidangkan. Nah, ini jamburnya. Oke, selamat mencoba. Semoga suka ya.